Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada masa Rasulullah SAW Terdapat seorang sahabat bernama Abu Dujana Setiap usai menjalankan ibadah sholat berjamaah subuh Bersama Baginda Nabi Muhammad SAW Abu Dujana selalu tidak sabar Ia terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa Yang dipanjatkan Rasulullah SAW sampai selesai Ada satu kesempatan Rasulullah SAW mencoba meminta klarifikasi pada pria tersebut Apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah SWT Sehingga kamu tidak pernah menunggu ku selesai berdoa Kenapa kamu berburu-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Baginda Nabi Muhammad SAW Abu Dujana pun menjawab Anu ya Rasulullah Kami punya satu alasan Apa alasanmu? Coba kamu utarakan Perintah Baginda Nabi Muhammad SAW Begini Kata Abu Dujana Memulai menguraikan jawabannya Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki Nah Di atas perkarangan rumah milik tetangga kami ini Terdapat satu pohon kurma menjulang Dahannya Menjuntai ke rumah kami Setiap kali ada angin bertiup di malam hari Kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan Mendarat di rumah kami Ya Rasul Kami keluarga orang yang tak berpunya Anakku Sering kelaparan Kurang makan Saat anak kami bangun Apapun yang didapat Mereka makan Oleh karena itu Setelah selesai sholat Kami bergegas segera pulang Sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut Yang berceceran di rumah Lalu Kami haturkan kepada pemiliknya Pada suatu saat Kami agak terlambat pulang Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan Mata kepala saya sendiri menyaksikan Tanpa ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya Ia habis memungut kurma Yang telah jatuh di rumah kami semalam Mengetahui hal itu Lalu jari-jari tangan kami Masukkan ke mulut anakku itu Kami keluarkan apapun yang ada di sana Kami katakan Nak Janganlah kau permalukan ayahmu ini Di akhirat kelak Anakku menangis Kedua pasang kelopak matanya Mengalirkan air Karena sangat kelaparan Wahai baginda nabi Kami katakan kembali kepada anakku itu Hingga nyawamu lepas pun Aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu Seluruh isi perut yang haram itu Akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan Bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak Pandangan mata Rasulullah SAW Sontak berkaca-kaca Lalu butiran air mata mulianya berderai begitu deras Baginda Rasulullah Muhammad SAW Mencoba mencari tahu Siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud oleh Abu Dujana Dalam kisah yang ia sampaikan yang tadi Abu Dujana pun kemudian menjelaskan Pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki munafi Tanpa basa-basi Baginda Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik pohon kurma Rasulullah SAW mengatakan Bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri Pohonnya terbuat dari batu zamrut berwarna biru Disirami dengan emas merah Tangkainya dari mutiara putih Disitu tersedia bidadari yang cantik jelita Sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada Begitu tawar Rasulullah SAW Pria yang dikenal sebagai orang munafiq ini Lantas menjawab dengan tegas Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo Saya tidak mau menjual apapun Kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiqra datang Lantas berkata Ya sudah Aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan Yang varietasnya tidak ada di kota ini Ataupun lebih bagus jenisnya Si munafiq berkata gegirangan Ya sudah aku jual Sayyidina Abu Bakar menyahut Bagus aku beli Setelah sepakat Sayyidina Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana seketika Rasulullah SAW kemudian bersabda Wahai Abu Bakar Aku yang menanggung gantinya untukmu Mendengar sabda baginda Nabi Sayyidina Abu Bakar bergembira bukan main Begitu pula Abu Dujana Sedangkan si munafik berlalu Ia berjalan mendatangi istrinya Lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi Aku telah mendapat untung banyak hari ini Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku Aku tetap yang akan memakannya lebih dulu Dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun Malamnya saat si munafik tidur Dan bangun di pagi harinya Tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi Menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana Dan seolah-olah Tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik Tempat asal pohon itu tumbuh Rata dengan tanah Dalam kisah ini Dapat kita ambil pelajaran Betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah SAW tersebut Dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan harta haram Sesulit apapun hidup Seberat apapun hidup Seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri Dan keluarganya dari barang haram Mudah-mudahan Video singkat ini bermanfaat Wallahu'alaam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh